Bang, selamat atas kemenangan anak didiknya nih untuk ke final. Kalau strategi sendiri tadi bagaimana, Coach? Secara kualitas sih, memang dari tahun lalu sih anak ini memang punya kualitas yang bagus. Kesempatan sebenarnya berperluan sekali. Ya, mungkin saya lihat sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Cuma memang namanya anak ya. Kapan dia termotivasi, kapan dia down itu masih kelihatan sekali. Ya, makanya tadi saya cuma intinya di lapangan tadi cuma mengingatkan untuk ngasih motivasi dia. Kalau kualitas semuanya sama aja ya? Ya, sebenarnya secara kualitas dia di atasnya teman-temannya yang lain. Jadi dia di kualitas itu cuma yaitu saya ngasih motivasi untuk meningkatkan motivasinya dia biar itu di lapangan itu enggak gampang kuyang lah itu aja. Kalau Coach Bambang sendiri menangani Adrian Gosal ini sejak kapan, Coach? Saya melihat 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Karena kan ada tahapannya dari pemula, remaja, tarunan, itulah. Melihat perkembangan yang 3-4 tahun ini gimana, Coach? Ya, makanya tadi saya bilang, sebenarnya anak ini buat 2 tahun lalu itu sekuatnya sudah harusnya Nah, harusnya sudah bisa masuk ke platna. Cuma memang salah satunya itu, misalnya masih labil dalam arti MKD itu saya bilang. Ya, dari kemauan yang tinggi seperti apa, misalnya terus fokusnya seperti apa, ya itu masih labil. Nah, makanya tadi cuma di lapangan cuma yang satu mengingatkan dia itu jangan sampai misalnya dari semangatnya, dari fokusnya dia turun. Jadi, tadi set pertama juga sempat jauh tapi agak sama ya? Iya, iya, iya. Kemarin pun seperti itu. Sama, iya, iya, iya. Makanya cuma saya cuma, 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 intinya coba di lapangan itu saya cuma mengingatkan anak buah saya. Secara kualitas dia di atas yang lain. Di atas yang lain. Memang. Coach, pesan mungkin nanti setelah, selain tadi itu konsistensi dan labil itu, untuk nanti di platnas buat 2 ini gimana, Coach? Kalau di platnas kan otomatis, nantinya di platnas bagaimana menangannya anak tersekuat. Memang. Memang karena anak ini perlu perhatian khusus. Kalau, kalau, kalau dia didiamkan, didiamkan, tidak diperhatiin, akan hilang. Hilang? Ya. Ya, beberapa anak memang harus penanganannya berbeda. Hmm. Ada yang harus ditanganin, benar-benar ditanganin khusus dengan istilahnya, ya, satu step, satu step, satu step, istilah seperti itu. Enggak semuanya anak punya kemauan yang sama seperti itu. Punya, punya istilahnya dari kemauan, terus dari, dari salah satunya ya, motivasinya. Kadang-kadang kalau udah motivasi, enggak, enggak, enggak naik, udah turun, itu yang kayak, makanya harus ada, ada, bisa yang megang. Megang itu ya. Coach, ini kan tadi dibilang, ganda putra ini kan di platnas ya, lagi agak turun gitu, Coach ya. Lagi agak turun. Nanti gimana nih, kalau tangkapan Coach sendiri? Sebenarnya, bukan menurun dari kualitasnya. Ya, mungkin kalau saya melihat, salah satunya, intinya, salah satunya, intinya itu saya waktu itu sudah melihat waktu Gideon sama Minion. Kevin. Kevin sama Gideon, itu salah satunya. Tahun berapa nih, Coach? Iya, Pak. Mulai-mulai dalam lapangan. Mulai awal tahun 2022. 2022, ya. 2022. Oke. Nah, 2022, saya melihat, melihat ini, itu salah satunya, istilahnya, komunikasi di lapangannya ini perlu sekali. Di mana, di mana seorang pelatih harus benar-benar bisa, walaupun anak buahnya itu juara dunia, mau juara apapun, super juara, tapi kalau dia nggak bisa sekali-sekali, dia nggak bisa nanganin keadaan di lapangan, udah hancur semuanya. Hancur. Dan itu 2022 komunikasinya agak kurang, iya, kelihatan. Iya, kelihatan. Walaupun, walaupun udah di, ada nego, udah ada buk lagi, mungkin lain-lainnya, tapi itu perlu motivator salah satunya. Untuk motivator, itu benar-benar motivator wakilaga seperti apa yang diperlukan di BPSI, ini, intinya kalau saya ingin tahu. Tapi, di tim ad hoc ada itu, Pak Cah? Apa itu? Tim ad hoc yang untuk di olimpiaden itu nanti ada juga psikologi. Saya nggak tahu, saya nggak tahu, tapi harusnya, harusnya ada ya, harusnya. Apalagi, istilahnya, bulu tangkis untuk Indonesia segalanya lah, istilahnya kan. Olahra, bulu tangkis untuk Indonesia segalanya. Saya kira, itu perlu sekali. Dan, 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 ada tim khusus di BPSI itu menangannya. Coach, mungkin untuk olimpik gitu ya, kita ini aku kan baru satu yang masih tutupi Pak Jarian, tapi itu juga posisinya kurang aman gitu ya. Itu gimana coach, untuk dua wakil sendiri nanti bagaimana? Sama, kondisi Pak Jarian nggak berbeda jauh dari Minion. Nah, ini kalau, kalau dia mulai kalah, 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 bisa juga nanti ada perpecahan lagi. Salah satunya, ini kepercayaan diri, percayaan diri atlet ini harus ditimbulin lagi. Kalau, kalau dari, dari kepercayaan dirinya ini, misalnya, kalau udah semi mentok, lapan besar mentok, lama-lama kepercayaan dirinya bisa hidup. Lama-lama ya? Walaupun sebagus-bagus apa dia di latihan, tapi kalau kepercayaan diri di pertandingannya itu udah hilang. Susah ya, Coach. Dari ranking satu dunia, agak turun-turun terus. Ya, walaupun beberapa dia, apa, ada semi, ada final, gitu, tapi, tapi, tapi itu cuma sekali-sekali, gitu. Karena yang lain juga pasti pengen, pengen, pengen yang naik, kita nya Korea pengen naik, China sekarang udah naik, gitu, gitu, gitu. Jepang juga, Korea lagi, Korea lagi, Korea lagi, Korea lagi, Korea lagi, China, iya. Yang musuh nggak ada buat, itu aja, gitu, plus India juga, Korea. Oh iya, satu-satunya, Aceh, finalis, karet. Kalau pelapisnya, Coach, Leo Daniel dan, apa namanya, Bagas Fikri, latinya gimana, Coach? Kalau sekarang ini, menurut saya, dia bukan pelapis lagi. Harusnya bukan pelapis, ya? Udah bukan pelapis lagi, menurut saya. Dia harus udah jadi tim ini juga, gitu. Karena dia udah bisa berprestasi, udah bisa juara oleh Engelan, gitu loh. Leo Daniel udah bisa juara, kalau zaman dulu bintang 4, ya super seris. Lu se-masternya kemarin, ya? Nah, iya, itu namanya saja. Jadi, paling, itu udah punya, punya model. Ganda potret itu modelnya udah banyak sekarang, itu jadi, menurut saya. Tapi kemarin langsung kalah di babak awal, itu gimana, Coach? Ya, saya nggak tahu seperti apa, karena kan saya nggak ngikutin misalnya latihannya di sini seperti apa. Kalau saya yakin latihan dari teman-teman kelatih di sini, pasti punya kualitas lah. Nggak beda jauh lah. Kita juga, yang di luar pun, yang di luar pun, kita di klub yang, ya, salah satu klub yang besar juga. Oh, iya, sih. Gair-raya, ya? Gair-raya, ya? Saya kira, ya, secara kualitas latihannya tuh nggak berbeda sama di pelakas ini sebenarnya. Cuma, di pelakas ini kan menang separingannya aja. Misalnya kumpul-kumpul komain yang bagus-bagus, salah satunya itu. Coach, masih memungkinkan nggak kita di Ganda Putra itu lolos 2 wakil? Kan, Leo Daniel bagas pikirnya masih agak basan, ya? Iya, baru sih, ya bisa, ya bisa, ya. Harusnya, ya. Kalau nggak salah di 8, apa? Iya, kalau Bajar kan 8 ya, atau 7 ya. Nah, yang Bagas, Pikir, dan Leo Daniel agak belasan lah, belasan. Ya, saya kira kalau misalnya dari latihannya diperhatiin lagi, komunikasinya antar pasangan diperhatiin lagi, saya kira nggak ada memungkinkan lah. Kita punya kualitas loh, gitu. Ganda-ganda putra Indonesia itu punya kualitas. Ditangkutin sama negara-negara lain. Dari jaman dulu, gitu. Iya, nggak juga, sekarang sebenarnya itu. Mudah-mudahan, itu udah mudah. Terus kalau tadi kan dibilang, kalah-kalah-kalah kepercayaan dirinya agak takutnya turun, ya? Yang harus dilakukan itu nanti apa, ya? Iya, itu komunikasi. Di mana, nanti salah satu, ya? Komunikasi ini, kepercayaan ini. Makanya saya bilang tadi... Mutu sharing nggak sih sama atlet coach ya? Nggak ada, nggak ada sharing, nggak ada. Kalau coach itu kita nggak, nggak ada. Paling nggak itu sebenarnya BBS ini udah menyiapkan salah satu untuk motivator, ya, istilahnya itu loh. Yang untuk gimana atlet-atlet ini bener-bener bisa termotivasi lagi. Iya, untuk dia berprestasi lagi di pas dunia, lah, istilahnya itu. Coach, gaya share sedikit soal, apa namanya, setelah coach pensiun. Tahun berapa, coach pensiunnya, coach? Saya pensiun 2004. 2004? Iya. Setelah itu apa, coach? Aktifitasnya apa, coach? Saya mati waktu itu sempat main di PON 2008. Di 2008, usia saya 39. Nah, itu prestasi terakhir itu, karena kejuaraan yang saya ikuti dia mungkin kelas nasional, tapi terakhir PON 2008 itu saya juara di Ganda Putra, masih juara di Ganda Putra. Sama Pak Gunawan, coach Gunawan? Sama Tony Gunawan. Sama Tony Gunawan, iya kan? Karena kan udah 39 tahun, ya, Tony udah di Amerika, tapi dia bisa memperkuat PON Jawa Timur waktu itu. PON Jawa Timur, terakhir. Itu terakhir ya? Terakhir. Kalau yang paling perkesan mana, coach? Paling, paling, ya, Olenggan sama Tumaskap lah. Olenggan sama Tumaskap. Ya, waktu itu memang yang terbesarnya, ya, Olenggan sama Tumaskap. Kalau lawan PON Jawa Timur, apa? Richard Rexy, apa? Waktu itu yang paling the best-nya waktu itu, ya, saya musuhnya Ricky Rexy. Ricky Rexy, ya, ya. Ricky Rexy, sama Cey Songkit, Yap Kimpok. Kamihon. Ya, Malaysia. Malaysia. Ada tiga itu. Coach waktu itu kan, coach dari Tunggal Putra. Terus ke Tunggal Putra, terus akhirnya bisa ranking satu dunia itu motivasinya gimana itu, coach? Ya, itu salah satu saya yang nggak tahu pasti lah. Itu namanya jalan itu hanya menengah ganda. Kita berusaha aja. Waktu itu dari Tunggal Putra saya sempat ranking tujuh dunia. Ah, jenuh-jenuh. Ya, habis itu, ya, ditawarin ganda sama Pak Tristian, ya, dengan pasangan Gunawan. Salah satunya, putuan saya itu juga berat sekali lah, pasangan sama Gunawan. Iya, ya, legend lah salah satunya itu. Olimpik medal perak, ya. Ya, olimpik perak. Ya. Ya, habis itu, udah selesai itu, nggak ada pasangan, Nabi Sama gunakan nggak ada pasangan lagi, keganda campuran lagi. Ya, sampai nomor tiga lah, nomor tiga dunia lah saya. Oh, tapi kalau kau sendiri lebih nyaman dimana sih? Tunggal, ganda putra, ganda campuran, apa semua? Oh, saya kira kalau saya pribadi di ganda lebih dari hati saya, dari pergaulan segala istilahnya, dari komunikasi sama teman-teman apa-apa, di ganda lebih nyaman. Di ganda lebih nyaman? Ya, karena ya kita tahu, pastinya kalau pemain tunggal punya egois sendiri sendiri. Kalau nggak punya egois pasti nggak bisa ya, motivasinya kurang ngelatih. Iya, nggak punya ini. Terus, kalau di Jayaraya sejak ngelatih ini sejak apa? Saya 2010, ya sebenarnya habis 2004 itu saya ngelatih di Jayaraya, tapi keadaan saya harus tiga ke Solo dulu. Kenapa tuh Coach? Ya, saya kerja di PLN sambil ngelatih juga di daerah dulu, habis itu dimintain ngelatih di ganda pratama grupnya dulu, Anggarian. Anggarian. Gideon awal. Gideon awal seperti itu ya? Ya, itu. Hajaman Pak Joko, Pak Joko, kato Salmarbum. Ada akmil, di akmil itu pernah, kan ada platnas, pratama di akmil. Nah, itu saya waktu yang dimintain misalnya kato-kato-nya. Ya, sampai sekalian habis itu putus, Haji Jayaaya lagi. Kapan tuh Coach? Haji Jayaaya lagi, ya itu 2011 kalau nggak salah. 2011, 2012, 2013 saya masuk platnas lagi. Nanti lagi dibisah lagi. Jamannya Pak Gita Biriawan, ASI, ya metuin, ya kato-nya di sini lagi sampai 4 tahun. 4 tahun, oke. 4 tahun, habis itu ya sampai 2016, 2017 ke JRL lagi sampai sekarang. Itu spesialis ganda apa gimana Coach? Saya mati semuanya. Mati semuanya? Jadi, waktu itu pertama masuk kato-kato, ganda pratama, saya kato-kato putra. Itu jamannya Gideon apa? Iya, jamannya Gideon. Angga Pak Gita, terus Ricky Karanda. Jadi semua itu ya? Ya, iya itu. Itu anak gua saya itu. Oh iya, jadi semua itu. Nah, itu habis itu, keluar, dijuarin mah, nggak tahu. Nggak tahu asalnya seperti apa, nggak tahu. Habis itu, kejayaan raya 2011, 2012, kira-kira 2 tahun. Nah, 2013, saya diminta reksi ke ganda putri. Chris sama Nintia. Nintia. Chris Nintia, bang, ya. Yang awal-awal Chris Nintia. Anak-anaknya Chris Nintia dulu, apa itu? Ganda putri. Nah, baru Chris Nintia, abis pergi-geri kita kan baru, Chris Apri. Di ganda putri, ya. Sebuah satu tahun, kebetulan di Tunggal Putri, Platin juga ada. Tunggal Putri, Platin juga ada. Nah, saya diroleh ke Tunggal Putri, jadinya. Itu siapa aja tuh, coach lagi itu pemain, coach? Ninda Weni atau? Ninda Weni, ya. Ninda Weni, ya. Ninda Weni, Bella. Bella, mana putri ya. Gregoria. Oh, masih kecinta dia ya? Iya, masih. Gregoria masih umur 17-18 tahun lah. Dan waktu itu, sebenarnya Gregoria udah, saya udah ngomong kemaren sih, udah waktu itu udah ngomong. Kalau mau nunggu, ya ini, anak ini saya bilang. Nantinya anak ini yang akan nanggir di Tunggal Putri, saya bilang. Dan juara junior waktu itu? Ya, abis itu saya keluar, tahun berikutnya yang dijuara junior waktu itu. Abis itu, gimana, coach? Setelah itu? Setelah itu, kan pergantian pengurus lagi. Di Jaya Raya? Ya, ya. 2017 saya di luar. Yang terbaik sih Linda Weni lah. Linda Weni, Canggibina, aku juga ada nunggu, apa itu. Yang ininya. Kalau sekarang, Tunggal Putri gimana, coach? Agak jauh? Tunggal Putri ya? Selain Grego ya? Eh, Grego sebenarnya, kan ada Grego. Grego ada si Putri Kawe ya. Sebenarnya, ya, antara sih, dua itu yang kelihatan. Yang menonjol ya. Ya, tapi kalau saya lihat, yang junior-junior sekarang pun kelihatan. Yang ada masih umur 16-17 tahun, itu kelihatan ada. Ya, makanya penangannya di Tunggal Putri sekarang, di Tunggal Putri, di Guad Nas ini harus benar-benar harus ada perhatian khusus lah. Saya kira, untuk penanganan khusus lah pakai Tunggal Putri. Coach, selain tadi Adrian Gosal, yang coach bawa ke seleknas dan jadi juara, siap aja coach? Ya, Tunggal Putri cuma satu itu. Satu itu? Ya, kebetulan yang nomor duanya kita nggak masuk, karena nomor delapan, diambilnya cuma tujuh. Tujuh, iya. Nah, tujuh, kalau tujuh ada yang ikut ke Mixed Double, ya, nggak bisa nomor delapan naik, nggak bisa. Ya udah, jadi enam pasangan aja yang main jadi. Bisa gitu aja ya. Oke, siap. Thank you, guys.